Pendekar Kidal Jilid 40 Sekarang maulilah, kita ikuti pengalaman lingkungi di dalam lorong, cahaya mutiara di tangannya dapat mencapai sejauh 3 tombak, tapi dalam jarak 10 tombak, bila ada musuh sembunyi pasti dapat diketahui juga oleh ketajaman telinganya, setelah menyusuri hampir 2 tombak. Kalau dia yakin kalau dalam lorong ini tiada orang bersembunyi, maka hatinya semakin tabah, karena dia tahu setiap peralatan rahasia menjelang alat itu bergerak pasti akan menimbulkan suara, meski itu hanya suara gesekan lirih sekali pasti tidak akan lepas dari pengamatan matukupingnya, sedikit peringatan ini sudah cukup baginya untuk secepatnya bersiap menjaga kemungkinan. Tapi sejauh hampir 2 tombak ini, keadaan tetap tenang dan aman, kungi menjadi geli akan ketegangan sendiri. Lorong gua di perut gunung dengan segala peralatannya ini adalah hasil ciptaan Shin Sui Chu, pada setiap petak lorong pasti dipasang sebuah pintu, maksudnya supaya orang luar tidak leluasa keluar masuk menerjang ke dalam Hekeliong Hwe, pada daun pintu di sini masing juga menggunakan kerok yang berbeda untuk memibukannya. Sejak masuk dari Ui Leong Tong sampai di sini, entah berapa lorong dan betapa jauh yang telah ditempuling kungi, berapa pintu pula yang berhasil diadobrak, kecuali sering disergap oleh musuh, kapan dia pernah menghadapi alat perangkap yang berbahaya? Karena yakin di depan tiada musuh bersembunyi dan percaya tiada perangkap apa di sini, maka kungi mempercepat. Langkahnya, tapi waktu dia mencapai 2 tombak dari dalam pintu, mendadak didengarnya daun pintu di belakang tertutup, seketika kungi tersentak kaget. Maklumlah bagi seorang persilatan yang berkepandaian tinggi, bila bertindak soal pertama yang dia pikirkan adalah jalan mundur. Bila dia baru mencapai 1 tombak lantas tau daun pintu akan menutup, mungkin dengan kecepatan gerakannya dia masih sempat mi lompat keluar, tapi kini dia sudah 2 tombak jauhnya, umpama segera tau juga tidak mungkin mundur lagi. Kejadian bagai percikan api belaka, baru saja kungi mencelos kaget, kupingnya lantas mendengar suara keretekan dari balik dinding di kanan kirinya. Kejadian teramat cepat, belum lagi suara keretekan itu lenyap mendadak dilihatnya sinar dingin berkelebat, dari dinding sebelah kiri mendadak menusuk keluar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dinding batu di sini tinggi 3 tombak panjang 8 tombak itu hampir semuanya merupakan dinding pedang, jumlah pedang yang menusuk keluar dari dinding sedikitnya ada 300-an batang. Padahal lebar lorong hanya 3 kaki, sedang panjang pedang juga hampir 3 kaki. Syukur lingkungi sudah berlaku hati dan waspada, begitu mendengar suara dari balik dinding, betapa cekatan dia bergerak, belum lagi pedang menusuk badannya, sengkak ya em di tangan kanannya sudah bekerja, terdengar suara benturan keras di susul suara gemerantang, pedang panjang yang menusuk keluar, seluas 5 kaki di sekitarnya kena ditabas kutung berhamburan. Tapi kejap lain, dari dinding sebelah kanan, kembali muncul sinar dingin, entah berapa banyak pedang menusuk keluar pula. Tanpa pikir kembali kungi kerjakan sengkak ya em, di mana pedangnya terobat abit kembali suara gemerantang mi mekaka telinga, seluas 5 kaki di sekitarnya pedang yang sedang menusuk dari dinding kembali disapunya kutung. Kini kungi aman di lingkaran seluas 5 kaki itu. Hanya di tempat inilah yang paling aman sepanjang lorong ini, meski kutungan pedang yang menempel dinding masih mulur, tapi sudah tak bisa melukainya lagi. Kini kungi bisa memperhatikan dengan seksama, pedang yang menusuk keluar dari kanan kiri ternyata bergiliran, itu berarti siapapun yang masuk lorong ini pasti akan binasa. Soalnya bila merasa diserang oleh pedang yang menusuk keluar dari dinding kiri, dengan sendirinya akan berkelit dan mepet dinding kanan, lorong lebar 3 kaki, panjang pedang ada 2 kaki 7 dim, di samping berkelit kau pun harus mengempiskan dada dan perut, tapi pada saat itu pula, dari dinding kanan di belakang punggung juga, menusuk keluar pedang yang tak terhitung banyaknya. Secara bergiliran maju mundur begini, mustahil kalau sekujur badanmu tidak tertusuk. Setelah melihat keadaan ini baru lingkungi paham kenapa sekujur badan Yap Keisian sampai terluka sebanyak 18 jalur pedang. Tapi nyatanya dengan luka sebanyak itu dia berhasil menerjang keluar dari lorong ini, sungguh sukarnya tak dapat dibayangkan, sebab selain harus memiliki kepandayan tinggi, juga kecerdikan tidak kurang pentingnya, di samping itu harus memiliki ginkang yang luar biasa pula. Mengingat Yap Keisian, dengan sendirinya dia teringat kepada boktan dan rombongannya, entah berapa orang sudah menjadi korban oleh barisan pedang ini. Serasa denyut jantungnya bertambah kencang, perasaan seperti tertekan. Hal ini malah menembah tekadnya untuk menerjang masuk lebih lanjut. Pedang di sini pun harus dilenyapkan seluruhnya lebih dulu. Sengka Kya M segera dia pindah ke tangan kiri, tangan kanan mengeluarkan ikhtian Kya M, dengan kedua tangan sekaligus memainkan kedua pedang pusaka segera dia menerjang masuk lebih dalam M. Tampak dua larik cahaya terang menari turun naik, di mana sinar pedang menyamber, pedang selebar itu seketika sama rontok berhamburan. Ling Kun Gi terus menerjang maju, tiba di belokan. Lorong, dilihatnya di atas tanah menggeletak sesosok mayat yang berlepotan darah. Di bawah pancaran cahaya mutiara tampak jelas bahwa orang yang menggeletak ini adalah Coho Hoat Kiu Cibo An Kuan Leng Tio Cong adanya. Punggungnya terluka sembilan tusukan pedang, dadanya juga tergores beberapa jalur, tapi tusukan di punggung itu lebih parah sehingga menematkan jiwanya. Sebetulnya ilmu silat orang ini lebih tinggi, tapi selama hidup dia tidak pernah pakai senjata, maka kali ini menjadi korban secara percuma. Mungkin dikala mengalami serangan pedang dari dinding kiri, dengan tangan kosong terang tak berani melawan senjata tajam. Jalan Sabtunya ialah berkelit dan mepet ke dinding kanan, tak terduga pedang lantas menyuzuk keluar juga dari dinding kanan sehingga luka di punggungnya tampak lebih telak daripada luka di dadanya. Dia M. Kun Gi menghela nafas, dalam hati dia berdoa, Leng Heng, istirahatlah dengan tenang Kun Gi menerjang maju lebih lanjut, lorong di situ agak serong dan mim belok, kira delapan tombak lagi baru sampai di ujung lorong, kembali di adihadang sebuah dinding. Waktu dia berpaling, kutungan pedang berserahkan mie menuhi lorong, syukur dia selalu mim bekal kedua batang pedang pusaka ini, kalau teidak jangan harap dia bisa menembus hutan pedang di sini. Dikala dia berpikir itulah, suara keresekan di balik dinding pun berhenti. Sisa kutungan pedang yang masih menempel dinding dan masih bergerak maju mundur itu pun kini sudah hilang ke dalam dinding dan tak berbekas lagi. Keadaan kembali tenang seperti sedia kalah. Pada saat itulah mendadak didengarnya seruan Yong King Tiong, lingkong cu titik. Suaranya keras dilandasi kekuatan dalam yang hebat, gemah suaranya mendengung di dalam lorong, nadanya kedengaran gugup dan khawatir. A-a-a-ah sebuah teriakan girang tiba berkumandang dari pengkolaan sana. Bayangan Yong King Tiong yang tinggi segera muncul, sebat sekali dia sudah mi lejit tiba di samping kun gi, katanya penuh perhatian, lingkong cu, kau tei da apa. Terharu juga kun gi atas perhatian orang, lekas dia memapak maju, katanya, yang lopek, beruntung mampu memimbekal kedua pedang ini, perangkap pedang di sini ku hancurkan seluruhnya. Dengan seksama Yang King Tiong awasi badan lingkong gi, memang seujung rambut pun tei da kurang suatu apa, maka dengan mengelus jenggot dia berkata tersenyum, untung yang masuk kemari adalah lingkong cu, kalau lo siu, tentu sejak tadi sudah menggeletak tak bernyawa lalu dia bertanya, jenazah di pengkolan itu apakah juga orang pekho apang? Dia itu Jahkyu Cibuan Koan Leng Tio Cong, coho hoat pekho apang, orang ini dari Eng Jau Bun, kepandaian yang diakinkan mengutamakan kekerasan jari tangan, selamanya dia tidak pernah pakai alat senjata, maka di sini dia mengalami nasibnya yang syael. Betul, hutan pedang di sini begini lebat, alat perangkap bergerak kera hidup, bagi orang yang tidak bersenjata sudah tentu akan menderita rugi besar, demikian ujar Yang King Tiong. Pengah bicara, tampak si Auto dan seorang jago pedang baju hitam sudah menyusul tiba. Yang lopek, di sini ada pintu rahasia lagi, tolong pemen mim bukannya, pinta kungi. Cepat sekali Yang King Tiong berhasil Mien buka pintu di dinding, kembali mereka Mie masuki sebuah lorong pula. Dengan mimik yang mutiara dan menenteng pedang kungi jalan ke depan, katanya, Yang lopek, biar wampu wami meriksanya dulu. Biarlah kita masuk bersama, ucap Yang King Tiong, selanjutnya takkan ada hutan pedang atau perangkap lain lagi, karena pintu di sini rada sukar dibuka dari luar, orang yang di dalam bila. Mendekati segera pintu terbuka sendiri, dari sini dapatlah diduga bahwa orang pekhoapang pasti terkurung di sini. Baiklah, biar wampu wami membuka jalan, lalu kungi beranjak lebih dulu. Sambil menenteng pedang Yang King Tiong ikut masuk, di belakangnya adalah si auto dan jago pedang baju hitam yang terakhir. Ternyata keadaan lorong ini tenang dan aman, kali ini kungi lebih hati. Setelah lompat tombaka jauhnya tetap tiada kejadian apa, maka dia percepat langkahnya. Panjang jalan ini entah berapa li, kira semasakan air telah mereka tempuh, tapi bayangan orang pekhoapang tetap tidak kelihatan, padahal lorong ini sudah berakhir dan diadang sebuah kamar batu, sebuah kamar yang luas dan lebar berbentuk segi enam, di tengah kamar tertaruh sebuah meja bundar warna hijau dikelilingi enam kursi batu, kecuali ini tiada benda lainnya. Keadaan di sini pun gelap gulita sehingga sukar diketahui keadaan sekelilingnya. Yang King Tiong berhenti di luar pintu tanpa terasa ia bersuara heran. Kungi berpaling, tanyanya, Paman Yong, adakah kau melihat gejala yang tidak beres di sini? 30 tahun Losiu menjabat Chong Kuan Hek Liyong Hwe tak pernah ku ketahui adanya tempat ini. Paman Yong, bukankah Hon Janto tadi bilang Mirka telah ubah lorong gua serta membangunnya lebih rumit, kalau orang pekhoapang bergerak menurut peta lama itu berarti masuk perangkap sendiri, mungkin disinilah tempat yang dimaksud itu. Losiu hanya tahu bahwa di belakang Cheng Liyong Tong ditambah bangunan rahasia, tempat untuk menyekap orang, tapi tak tahu kalau di sini ada tempat seluas ini, dinding segi enam ini entah mengapa teidak berpintu, lalu kemana kita harus pergi? Kamar yang luas ini terasa sunyi senyap, tapi di dalam sana lapat terasa adanya hawa yang mencekam, dia mengerut kening, katanya pula kepada Kungi, Ling Kong Chu tunggu saja di sini, jangan sembelarang bergerak, Losiu akan mi meriksa kedala M, segera diakerahkan tenaga dalam, dengan hati dia melangkah masuk pelan. Kamar ini memang kosong melo MPONG, kecuali meja kursi tiada benda lain, tapi Yong King Tiong bertindak amat hati, dengan cermat dia periksa meja kursi, lalu berjalan mengelilingi dinding sepanjang ruangan. Terutama pada setiap sudut segi enam itu dia berdiri cukup lama, matanya pun menatap ke dalam dengan tajam serta mendengarkan dengan seksama tapi agaknya tetap tidak memperoleh sesuatu yang diharapkan. Setelah berdiri menunggu sekian lama, Ling Kun Gi jadi hilang sabar, baru saja ia hendak menyusul maju mendadak didengarnya gemas suara benturan senjata tajam yang sayup. Betapa tajam pendengaran Ling Kun Gi, tiba sorot matanya berpaling ke arah sudut ketiga di sebelah kanan. Lue Kang Yong King Tiong juga cukup tinggi, ia pun mendengar gemas suara benturan senjata dari arah yang sama, yaitu dari sudut ketiga, maka ia pun membalik ke arah sini. Di antara anggota rombongan yang dipimpin Bok Tan, Cho Ho Ho At Leng Tio Cong dan Yap Ke Sian sudah mati, sementara Liang Ih Jun Luka parah, yang ketinggalan adalah Bok Tan, Gio Lan, Bikwi, Un Ho An Kun, dan Chi Hwe I serta Bing Wat Sutai dari Chiok Sin Dio yang belum kelihatan muncul. Suara benturan senjata itu kemungkinan adalah perjuangan para nona yang kesamplok musuh tangguh dan tengah bertempur sengit, Keruan Ling Kun Gi jadi khawatir. Maka tanpa ayal segera dia melayang ke dalam kamar serta berkata lirih, yang lopekah harap tunggu di sini, biar wampuan masuk menengokah kedala M, mungkin orang Pek Ho Ap Pang sedang milabrak musuh tangguh di dalam sana tanpa. Menunggu reaksi Yong King Tiong langsung dia berkelebat masuk ke sudut ketiga. Melihat betapa rasa khawatir Ling Kun Gi, yang King Tiong jadi tak enak merintangi, bahwasannya memang dia tak sempat mencegahnya karena gerakan Kun Gi terlampau cepat, terpaksa dia berpesan dari belakang, Ling Kong Cu harus hati, Lo Siu rasa ke enam sudut pintu di sini pasti tidak beres. Kun Gi sudah melayang beberapa tombak jauhnya, sahutnya sambil berpaling, wampuan Mi ngerti. Lorong di belakang sudut pintu ketiga ini juga selebar tiga kaki, dengan Mi bawa Lo Liong Cu, metu dan kuping dipasang tajam, Kun Gi maju terus ke arah datangnya suara. Langkahnya cepat sekali, sebentar saja dia sudah mencapai puluhan tombak, di depan mendadak muncul sebuah lorong sempit yang melintang. Di tempat persimpangan ini sulit Mi memberdakan arah datangnya suara benturan senjata, sebetulnya gemas suara itu lebih jelas, kadang keras tiba lirih dan lenyap, dapatlah diberdakan bahwa dua orang yang lagi berhantam itu tidak setanding, atau mungkin seorang Mi larikan diri dan yang lain mengejar, kini jarak mereka sudah semakin dekat ke arah dirinya. Setiba di persimpangan jalan terpaksa Kun Gi harus berhenti dan menunggu, dengan penuh perhatian dia bedakan arah datangnya suara, tak nyana waktu dia berhenti dan mendengarkan, itulah suara benturan itu mendadak lenyap. Sesaat kemudian baru berkumandang lagi, kini jelas datang dari arah sebelah kiri, cuma suaranya kedengaran amat jauh. Kun Giteida ayah lagi, lekas dia membeloka ke kiri terus menyusul ke sana dengan kencang. Tak terduga baru empat tombak dia berlari, mendadak di kejauhan sana didengarnya suara hardikan nyaring. Suara hardikan nyaring ini serasa sudah amat dikenalnya, cuma sukar dibedakan suara siapa. Keruan Giyami lenggong, kembali dia menahan langkah dan pasang kuping mendengarkan pula. Tapi suara hardikan itu hanya sekali saja, lalu tak terdengar lagi. Dari kecermatan Kerakun Gimi embedakan suara, dia yakin kalau suara hardikan itu datang dari belakangnya malah, jadi berlawanan dengan suara benturan senjata tadi. Sedikit merandek ini suara benturan senjata tadi pun sudah lenyap, malah dia memperhitungkan suara hardikan, itu tidak terlalu jauh dari tempatnya berdiri. Otaknya bekerja se-e-pat kilat, segera dia putar balik terus menerjang ke persimpangan jalan, kali ini membelok ke arah kanan. Kali ini hanya berlari kira enam tombak lantas, dilihatnya sesosok bayangan langsing berkelebat keluar dari tikungan sebelah depan dan berlari main datangi. Jadi kedua orang berlari saling papak. Tangka sekali gerak berik bayangan langsing itu, begitu ada orang datang dari arah depan, tanpa tanya siapa dia dan tak peduli apa akibatnya, sekali menghardik kontan dia ayun tangan serta menepuk ke depan. Tepukan telapak tangan ini ternyata dibarengi dengan taburan gumpalan asap putih yang menerjang ke muka orang. Syukur kungi sudah menahan langkah dan berdiri menunggu, teriaknya, adik Hoan, inilah aku gumpalan putih itu bertaburan di muka lingkungi dan plak, tepukan tangan orang telak mengenai pundaknya. Sekilas bayangan langsing itu tampak tertegun, habis itu mendadak berjingkrak dan menjerit girang, teriaknya, to aku, kau, titik. Sambil berteriak segera ia menubruk maju dan menjatuhkan diri dalam pelukan kungi, dengan kencang ia merangkul kungi, kepalanya menempel di pinggir kupingnya, bisiknya lirih penuh rasa haru dan riang serta lega, to aku, hampir saja aku tak bisa ketemu lagi dengan kau, ternyata dia bukan lain adalah unhoan kun yang menyamar jadi bikui. Tampak oleh kungi pakaian unhoan kun robek dua tempat, keduanya tergores pedang hingga kulit badannya terluka, rambut awutan, keadaannya kelihatan amat letih dan kehabisan tenaga. Timbul rasa ibadah dan sayangnya, katanya sambil mengelus rambut orang, adik hoan, kau terluka. Untunglah hanya lecet kulit saja, sahut hoan kun. Eh, to aku, kapan kau masuk kemari? Kenapa hanya kau saja? Panjang ceritanya, aku mencari kalian, kalau teidak mendengar suara hardikanmu, mungkin belum bisa ku temukan kau. Kepala unho akun bersandar di pundak lingkungi, katanya, lorong sempit di sini simpang siur, seperti berada di sarang labah yang menyesatkan, sukar menemukan jalan keluarnya, lama-kelamaan rombongan kami lantas terpencar satu persatu, apalagi musuh selalu menyergap dan memboko NG, kepandayan silap dan ilmu pedang merekap pun terama tinggi, kalau aku tidak mimdeka alobat dius, mungkin aku sudah terluka parah, setelah merandek dan menghela nafas, dia menambahkan pula dengan tertawa, tadi dengan obat diusku juga sudah kubunuh dua orang. Sejak kapan kalian terpencar? Tanya kungi. Entah sejak kapan, yang terang sudah cukup lama, semula Cihawi masih berada di sampingku, kemudian terdengar suara benturan senjata lawan segera aku mimburuk ke sana, tak taunya setiba di tikungan musuh lantas menyergap, setelah aku berhasil mimberskan orang itu, bayangan Cihawi pun telah lenyap. Jadi kau hanya selalu, berada di lorong sempit ini. Suara unho akun seperti minta belas kasehan, yaa, obor yang kubawa sudah terbakar habis, seorang diri aku jadi menggerai-met di tempat gelap, semakin gugup semakin bingung dan semakin sulit menemukan jalan keluarnya. Kungi tertawa, katanya, kau sudah tahu takut sekarang? Mengencang pelukkan unho akun, katanya sambil mimbenamkan kepalanya ke dada lingkungi, memangnya kau saja yang tidak takut. Terasa oleh kungi waktu orang bicara bau badan si nonanan harum mimbuat hatinya rada terguncang, terutama badan orang yang padat berisi menempel kencang di dadanya, jantung mereka yang berdetak seakan saling bertautan menjadi satu, seketika badan terasa hangat. Pelan dia angkat muka si nona, katanya lembut, sekarang kau tak usah takut, empat metu beradu pandang, tampak bulu matu unho akun yang panjang mi lengkung, bola matanya nan bening dan jeli, bibirnya merah seperti delima merekah. Muka mereka mimangnya amat dekat, kini semakin mendekat. Badan unho akun seperti mengejang, mulutnya pun mengeluh lirih. Sayang pada detik romantis itu dari tempat yang gelap sana mendadak kelarik sinar pedang berkelebat, cahaya dingin laksana kilat menusuk ke arah mirka. Gerak orang ini sangat cepat, kedatangannya tidak menimbulkan suara, tahu serangan pedangnya sudah menyambar tiba dengan perbawah yang mengejutkan. kungi terkejut sadar, lekas, dia miring ke kanan sambil menarik badan unho akun, tiga jari tangan kiri dengan cepat menjepit ujung pedang lawan, berbareng kaki kanan melayang ke dada orang. Karena tangan menjepit ujung pedang lawan, telapak tangannya ikut mimbalik, cahaya mutiara yang semula teraling kini mendadak terpancar dan menjadikan lorong sempit itu terang. Tampak orang yang menyergap secara licik ini adalah laki berbaju hijau, usianya empat puluhan, dari serangan pedangnya yang lihai serta kedatangannya yang tidak mimbawa suara, terang dia jago kosen dari ceng liong tong yang berkepandaian teinggi. Sebetulnya si baju hijau ini tadi hanya melihat segumpal bayangan orang di lorong sempit ini, maka dia yang dia menggeramet maju terus menusukan pedangnya, sungguh tak nyana bahwa yang diserangnya ini adalah sepasang muda-mudi yang sedang mimadu cinta di tempat gelap ini. Terutama pemuda jubah longgar. Ini hanya sekali angkat tangan dan ujung pedang lantas terjepit, keruan ia kaget, lekas dia miring badan sambil mundur setengah tindak, berbareng tangan kiri menepuk tendangan kaki kungi, sedang tangan kanan menggentak keras, pergelangan tangan berputar dan pedang pun ditarik. Dengan gentakan yang dilandasi kekuatan hebat ini, ujung pedangnya bisa menciptakan lingkaran, bagi seorang yang lewekangnya rendah, jarinya yang menjepit ujung pedang pasti bisa tertabas kutung. Tapi ling kungi juga mengerahkan tenaga saktinya pada ketiga jarinya yang menjepit ujung pedang lawan. Maka terdengar peletak, ujung pedang tiba patah. Kejadian cepat sekali, orang itu tergentak mundur dua tindak baru berdiri tegak, sekilas kelihatan tertegun, katanya dengan tertawa marah, anak bagus, kiranya kau anak murid siaulim. Kau salah satu dari tiga puluh nampang lima hee leong hwee tanya kungi. Orang itu melenggong, jawabnya kemudian, dari mana kau dapat tahu? Tiga puluh nampang lima adalah orang kepercayaan lohocu, seharusnya mereka patriot bangsa dan tuan. Tajam tatapan metusi baju hijau, tanyanya, siapa kau kau tidak perlu tahu siapa diriku. Mendadak beringas sorot metusi baju hijau, bentaknya bengis. Kau bocah ini, terlalu banyak yang kau ketahui, seret, pedangnya kembali menusuk ke arah ling kungi. Dengan enteng kungi mengegos ke samping dan balas mim bentak, bukan saja banyak yang caiha ketahui, hari ini malah aku akan mim cuci bersih nama baik hee leong hwee di bawah pimpinan lohocu dulu, sebagai salah seorang tiga puluh nampang lima dulu, kini kau rela menjadi antek musuh, maka kematian adalah bagianmu. To'ako, seru unhoan kun di belakang, orang ini harus kita tawan hidup. Karena tusukannya luput orang itu jadi mi lengat, mendengar ancaman kungi lagi, seketika dia naik pita M, dengusnya, anak muda sombong benar kau seret, seret, kembali pedangnya bergetar menusuk dua kali. Di mana tangan kungi terangkat tahu pedang pandak sudah digenggamnya, tapi dia tidak lantas balas menyerang, kaki tidak bergeming, hanya badan bagian atas bergontai mengikuti gerak tusukan lawan, dua kali tusukan si baju hijau kembali mengenai tempat kosong. Gerakan bergontai yang gemulai ini adalah hasil dari HW Iliong Kiyoseka yang telah diacangkau dalam praktek. Dengan gerakan sederhana, tiga kali tusukan lawan yang cukup deras ini berhasil dihindarkan, keruan hati kungi bertambah senang, tangan kanan tiba terayun, maka terdengarlah suara terang pedang panjang lawan yang sudah patah ujungnya itu kena ditekannya ke bawah. Pada saat itulah, tiba terlihat sebuah lengan putih halus terjulur keluar dari samping kungi, begitu kelima jarinya terpentang, segumpa el asap berbubuk seketika menyampuk muka orang itu. Melihat Tun Hoan Kun menjentikan bubuk kabut pemius, si baju hijau tahu gelagat tidak menguntungkan, tapi pedang sendiri tertindih oleh pedang lingkungi, jangankan mau mundur, kesempatan menarik pedang pun tak sempat lagi, tahu hidungnya mengendus bau harum yang aneh, seketika pandangan menjadi gelap. Biluk, seketika roboh tersungkur. Un Hoan Kun berjingkrak kegirangan. Syukurlah, akhirnya dapat kita bekuk seorang musuh haidup, demikian teriaknya sambil berkeplok. Untuk apa kau minawannya hidup? Tanya kungi. Un Hoan Kun berseritawa, katanya, lorong sempit ini bercabang serta membingungkan, kalau ada petunjuk jalankan lumayan. Mendadak kungi teringat akan perkataan Yong King Tiong, lo siu hanya tahu bahwa di belakang Cheng Liong Tong telah ditambah bangunan rahasia. Di sanalah para tawanan disekap, tapi tak pernah kuduga bahwa di sini ada tempat, seperti ini, memangnya Tong Bun Hing, Pui Jai Ping berdua disekap di mana. Orang Pek Hoapang pun terpencar entah ke mana saja di lorong sempit yang mi bingungkan ini, baru sekarang dia sadar perlunya seorang penunjuk jalan di tempat yang menyesatkan ini. Maka dengan mengangguk dia berkata, untung kau berpikir cermat, memang kita perlu bantuannya. Semula aku amat benci mereka, maka tiada seorang pun yang kuampuni, setelah obor pada em, seorang diri aku putar kayun kesasar kian kemari barulah teringat untuk menawan seorang musuh, tapi tiada musuh yang muncul lagi, suara bentakan yang kau dengar tadi juga ku dengar, maka aku mimburu kemari, mungkin dia inilah yang sengaja hendak menjebak orang, lalu dia bertanya lebih prihatin, to aku, kedua temanmu apakah sudah kau temukan? Belum, sahut kungi sambil menggeleng. Nah, kan kebetulan? Orang ini besar sekali manfaatnya bagi kami. Mungkin dia tidak sulit kita paralat. Hayolah adik Hoan, kita gusur dia dulu, biar pemen yang mimbujuk dia, mungkin dia tidak sukarlah menjadi antek musuh. Siapakah pemen yang tanya Un Hoan kun? Dia adalah teman ayahku almarhum, Congkan Hekli Yong Hwe yang sekarang, dia berada di luar, tadi ku dengar suara benturan senjata, maka aku minerjang masuk kemari. Luar. Tempat apa di luar sana? Luar yang kemaksud sudah tentu masih berada di perut gunung Kunlunsan, yang kemaksud adalah bagian luar lorong sempit di sini, lalu lingkun gi menembahkan, panjang sekali kejadiannya. Kalau diceritakan, marilah keluar dulu saja, dengan mengangkat leliong cu dia putar badan terus berjalan balik ke arah datangnya tadi. Dengan cepat mereka tiba di pintu batu dan kembali ke kamar segi enam. Yang King Tiong sudah menunggu dengan tidak sabar, untunglah akhirnya dilihatnya, Kun Gi muncul dengan memanggul seorang, lekas dia memapak maju, katanya, kenapa Kong Cu pergi selama ini? Lo Siu sudah ingin menyusulmu ke Dela M, belum habis bicaranya dilihatnya pula seorang nona berjalan di belakang Kun Gi, dia mengangguk dan menyapa, apakah nona ini yang bentrok dengan musuh? Kun Gi tertawa, sahutnya, bukan, suara benturan senjata itu semakin menjauh, wampu tidak menemukannya, lalu dia perkenalkan Un Hoan Kun, Hoan Moai, inilah Pak Man Yang, kepada Yang King Tiong dia menembahkan, dia bernama Un Hoan Kun, putri kesayangan Un Lo Cheng Cu dari Ling Laem. Tertunduk kepala Un Hoan Kun, siapanya, Pak Man Yang. Yang King Tiong manggut, tanyanya heran, bagaimana nona Un bisa masuk? kemari? Pak Man jangan salah mengerti, untuk mi bantu ampu secara diaem, dia menyamar jadi bikui dan menyelundup ke dalam pekhoapang. Oh, kiranya begitu, Yang King Tiong mengangguk. Sementara itu Kun Gi sudah turunkan tawanannya, tanyanya, Pak Man kenal orang ini. Dia bernama Tuhang Sing, salah seorang dari 36 panglima dulu, sekarang dia salah seorang dari 8 koantai dari Hek Liyong Hwe. Apa kerja dan tugas seorang koantai tanya Kun Gi? Sesuai namanya, seharusnya koantai mi mimpin banyak orang, tapi koantai dari Hek Liyong Hwe kira setingkat dengan Ho Hoat. Jabatan ini tidak terhitung rendah, tapi tidak punya tugas tertentu, semula jabatan ini hanya merupakan simbol dalam kalangan pemerintahan kerajaan, yang terang ke delapan koantai seluruhnya dikerahkan bertugas di Cheng Liyong Tong. Syukurlah kalau Pak Man yang kenal dia, biar ku bikin dia mendusin, Ling Toa Ko bilang supaya engkau mi mimpujuknya, mungkin dia mau insaf dan bertobat, karena tidak secara sukarlah menjadi antek musuh, kata Un Hoan Kun. Yang King Tiong berpaling kepada Kun Gi, tanyanya, Ling Kong Chu ingin lo syung mi mimpujuk dia? Maka Kun Gi menjelaskan keadaan di dalam lorong sempit yang simpang syur seperti sarang labah, padahal orang Pek Ho Apang terkurung di dalam dan tak bisa keluar, di samping dua temannya lagi yang disekap entah di mana. Kemungkinan Tu Hang Sing bisa bantu mi mimperskan soal ini, jika dapat mi mimpujuknya, tentu segala urusan di sini tidak akan mengalami kesulitan lagi. Sambil mengelus jenggot Yang King Tiong Manggut, katanya, sebagai seorang dari 36 panglima sudah tentu lo syu cukup kenal pribadi Tu Hang Sin, orang ini cupet pikiran dan sempit pandangan, tamak harta dan gila pangkat apalagi sekarang sudah menjadi keantai, jabatan tingkat ke-6 di Istana Raja, untuk mi mimpujuknya meninggalkan pangkatnya mungkin agak sulit. Setelah menetpekur sebentar akhirnya dia menambahkan, ada satu hal mungkin dapat mi buatnya tunduk. Un Ho An Kun lantas tertawa, katanya, wan pewe tahu, wampu punya care supaya dia tunduk dan menyerah. Kau punya akal apa tanya kun giharan. Setiap manusia yang gila pangkat dan tamak harta pasti takut mati, ujar Un Ho An Kun. Yang King Tiong mengangguk, ucapan Nona memang betul. Un Ho An Kun Tidak banyak bicara lagi, dia mendekati Tu Hang Sing, mendadak dia ulur dua jari tangannya yang lemtik putih beruntun menutup tiga hiatu Tu Hang Sing, lalu ia mengeluarkan satu botol kecil, dengan ujung kuku dia mengambil bubuk obat terus dicentikan ke hidung Tu Hang Esing. Sungguh mujarab obat bubuk dalam botol kecil ini, begitu mencium bau obat itu, Tu Hang Esing yang jatuh pingsan seketika berbangkis dua kali lalu mim buka mata. Sebentar bola matanya berputar mengerling kian kemori, akhirnya melihat Yang King Tiong, Ling Kun Gi, Un Ho An Kun, seketika rona mukanya berubah, mendadak dia bangun berduduk. Begitu duduk baru dia sadar bahwa beberapa hiatu di tubuhnya telah tertutup, kaki tangan hakikatnya tak mampu bergerak. Tu Hang, sudah siuman kasapa Yang King Tiong. Syukurlah Yong Chong Kuan berada di sini, kata Tu Hang Sing sambil mengawasinya, beberapa hiatoku tertutup, ternyata betul dia manusia yang takut mati, berhadapan dengan Yang King Tiong, nada bicaranya seperti minta tolong dan mohon dikasihani. Yang King Tiong berdiri kering, katanya, apakah Tu Hang tahu bahwa Han Jantus sudah mampus, sementara Cui Kin In sudah merat setelah keoktu Hang Sing tanpa kaget, katanya, apa betul ucapan Chong Kuan? Sejak kini aku bukan lagi Chong Kuan Hek Liyong Hwe, maka Tu Hang jangan mi manggilku Chong Kuan, 40 tahun aku berkumpul di sini dengan Tu Hang, maka inginku beri nasihat, kita kan bangsa Han, sesama anggota Tai Yang kau dan bersumpah setia di depan cakal bakal, adalah tidak pantas rela menjadi antek dan cakar alap musuh. Berubah hebat air muka Tu Hang S. Ing, serunya dengan terbeliak kaget, Yang Chong Kuan, kau telah berontak? Betul, dulu bersama Tu Hang kita sama min dapat kebaikan dan bimbingan loho cu, tapi sejak Hek Liyong Hwe jatuh ke tangan musuh, maka kau lantas diperalat untuk menjadi alkojo terhadap. Sesama pahlawan bangsa, kini Te Iba saatnya kita harus insaf dan bertobat, tidak pantas selalu tersesat dan diperalat, asal kau mau bekerja sama dengan kami, aku bertanggung jawab, pasti tidak akan mim bikin rugi kau seujung rambut. Agaknya terjadi perang baptin dalam benak Tu Hang S. Ing, lama sekali dia sukar ambil keputusan, kedua matanya mirem-milek, menepukur kebingungan. Unhoan kun tahu orang agaknya tengah mengerahkan hawa murni, maka dengan tertawa dingin dan mengejek, orang si itu, ketahuilah, hiatu yang kututuk adalah ajaran khas keluarga Un dari Ling Laem, kalau kau mengerahkan hawa murni ingin menjebolnya, awas kalau tersesat dan malah celaka bagi jiwamu. Terbeliak Tu Hang S. Ing, katanya kemudian. Apa keinginan kalian? Bergantung bagaimana sikapmu terhadap peluran tangan kami, jenge Unhoan kun. Chai Hai sudah jatuh ke tangan kalian, mati hidupku berada di genggamanmu, memangnya apa lagi yang dapat kulakukan? Hanya ada satu jalan bisa kau tempuh, yaitu tunduk akan kemauanku. Nah, mati atau hidup terserah pada pilihanmu sendiri. Tu Hang S. Ing mi lirik ke arah Yang King Tiong, Yang King Tiong pura tidak mi lihatnya, malah mi lengos ke arah lain. Semut saja ingin hidup apalagi manusia, daripada mati, hidup sengsara juga mending titik demikian kata Tu Hang S. Cuma Chai Hai ingin tahu soal memati dan hidup tadi, kalau hidup bagaimana? Jika mati bagaimana pula? Soal sederhana. Pertama, seperti yang dikatakan Pamel Yang tadi, asal kau mau kerjasama dan tidak mengandung maksud jahat serta tidak berusaha melarikan diri lagi, setelah kami keluar dari Kunlunsan, peduli kau akan berbuat jahat atau bajik, menjadi lawan atau kawan, kami tetap akan melepasmu, soal kedua. Mendadak dia tutup mulut. Bagaimana dengan syarat kedua? Tanya Tu Hang S. Ing. Jalan kedua ialah kau harus tunjukkan keadaan di sini yang simpang siur, di mana pula kalian mengurung tawanan, kalau kau tidak mau menjelaskan, kami akan menguampesmu dengan kekerasan, menyiksamu sampai mati bila kau tidak menjelaskan. Terunjuk rasa ngeri pada rona muka Tu Hang S. Ing, kepala tertunduk, mulutnya bergumaem sendiri, orang, si tu sudah hidup sekian lamanya, memangnya harus mati di sini tanpa diketahui orang? Memangnya, setelah keluar dari sini, kami pasti melepasmu, daripada kau mati tersiksa dengan siya, bukankah sayang demikian bujuk Un Ho An Kun. Tu Hang S. Ing angkat kepala mengawasi Un Ho An Kun, katanya, baiklah, coba kau katakan dulu kera bagaimana akan kerjasama itu? Jadikah sudah terima syaratku? Baik, apa yang dikatakan kerjasama ada dua hal. Pertama, kau menjadi pelopor menunjukkan jalan di sini, cari kembali orang Pek Ho Apang yang tercerai berai di sini. Kedua, tunjukkan tempat tahanan, kami akan menolong dua sahabat Ling To Aku. Hanya dua soal ini saja Tu Hang S. Ing menegas. Betul, sahut Un Ho An Kun tegas. Baik, Cai Hai terima semua syarat itu, bukalah hiatoku. Paman Yong, tanya Un Ho An Kun kepada Yong King Tiong, apakah homongannya dapat dipercaya? Sambil mi ngelus jenggot Yang King Tiong bergelak tertawa, katanya, sukar dikatakan, Lo Sio dengan Tu Hang dulu memang sesama anggota 36 pang lima, tapi setelah dia menjadi cakar alat, sukar dikatakan apakah dia dapat dipercaya atau tidak. Mengawasi Yong King Tiong, bukan kepalang marah Tu Hang S. Ing, pikirnya, Yang King Tiong, kenapa tidak kau pikir, dulu kau pun menyerah kepada kerajaan sampai sekarang, aku paling menjabat kau antai kelas enam, kau orang Siong justru menjadi congkan dengan pangkat lebih tinggi buka mulut tutup mulut kau maki aku sebagai cakar alat, memangnya kau ini bukan cakar alat. Sudah tentu hal ini tak berani dia ucapkan, terpaksa hanya menyengir saja, katanya, Yang Loko, puluhan tahun kita bersahabat, masa kau tidak percaya padaku? Sebelum Yong King Tiong bersuara Un Ho An Kun mendahului menyambung, Yang Lopek yang kenal kau puluhan tahun juga masih sanksi terhadapmu, bagaimana aku berani percaya padamu sampai di sini mendadak. Dia merogoh keluar sebutir pil, katanya, Begini saja, kau telan obat ini, nanti ku buka hiatomu. Tu Hang S. Ing menatap tangan si Nona sekejap, tanyanya, apakah obat beracun yang ada di tangan Nona? Un Ho An Kun tertawa lebar, Katanya, Bukan, keluarga Un dari Ling Lam selamanya tidak pernah pakai obat racun, pil ini bernama Sip Hun Wan setelah kau minum, dalam jangka waktu 12 jam kalau tidak MMM peroleh obat penawarnya, bila obatnya bekerja, orangnya akan menjadi linglung seperti orang gila yang kehilangan ingatan, segalanya terlupakan, selamanya tak bisa diohati lagi. Jahat juga pil ini, kata Tu Hang S. Ing. Jangan khawatir, aku punya obat penawarnya, Ujar Un Ho An Kun, setelah kau telan Sip Hun Wan ini akan ku berikan sebagian obat penawarnya, kau akan tahan 6 jam dalam keadaan sedar bugar. Setelah 6 jam, harus minum obat penawarnya lagi, tanya Tu Hang S. Ing. Betul, 6 jam kemudian, akan ku berikan lagi sisa obat penawarnya. Jadi maksud Nona, setiap 6 jam harus minum obat penawarnya? Bukan begitu halnya, setelah 6 jam, khasiat obat penawar akan lunak, tergantung dari usaha bantuanmu, bila sebelum 6 jam kita bisa keluar dari sini, kontan akan ku beri lagi obat penawarnya padamu. Itu berarti sebelum Chai HMMM peroleh seluruh obat penawarnya harus sekuat tenaga melindungi keselamatan kalian. Mengawasi Ling Kun Gi, Un Ho An Kun tersenyum manis, katanya, tak perlu kau melindungi aku, bersama dengan Ling To Aku, siapapun jangan harap bisa melukai aku, dia bicara dengan jujur dan wajar, tapi siapapun bisa merasakan betapa besar cintanya terhad dan Ling Kun Gi. Un Ho An Kun berkata lebih lanjut, baiklah, sudah ku jelaskan seluruhnya, sekarang lekas kau telan obat ini. Mengawasi obat di tangan Un Ho An Kun, sesaat Tuhang Sing menjadi bimbang. Hiatumu tertutup, sebetulnya aku tidak perlu mim buang waktu dan banyak bicara dengan kau, kata Ho An Kun, mendadak tangan kirinya terulur jarinya memencet geraham Tuhang Sing sehingga mulut orang terbuka, sementara tangan kanan menjejalkan obat ke mulut orang, dia tepuk lagi sekali di belakang leher orang, lalu dengan kedua tangan dia menggablok pula kedua sisi pipinya. Bahwa dirinya menjadi tawanan, hal ini sudah dianggap suatu penghinaan, hati Tuhang Sing marah dan penasaran, tapi dia hanya berani marah di hati lahirnya dia seperti pasrah nasib, setelah Un Ho An Kun mengembalikan gerahamnya seperti semula tanpa terasa dia berkata keras, nona mana obat penawarnya? Buat apa tergesa? Sudah ku janji mi meri, nanti tentu ku beri, sembari bicara berbareng dia buka hiatu di badan orang, lalu, mengeluarkan dua butir pil warna merah serta diangsurkan, katanya, inilah ini obat penawarnya. Tuhang Sing bergegas bangun, begitu terima obat langsung dia jejalkan ke dalam mulut, tapi sebelah tangannya dengan kecepatan kilat tau menyambar pergelangan tangan Un Ho An Kun, sekuatnya dia tarik mundur pula tiga langkah. Badan orang dia buat tameng di depannya, bentaknya dengan bengis, siapa di antara kalian berani maju orang situ segera bunuh dia lebih dulu. Kejadian berlangsung terlalu cepat dan mendadak, Ling Kun Gi dan Yang King Tiong tak sempat bertindak, terpaksa mereka mendelong mengawasi Un Ho An Kun diseret mundur oleh Tuhang Sing. Tuhang Sing, tidak salah bukan omonganku jengek Yang King Tiong, barang siapa terima menjadi cakar alap, jangan harap dapat dipercaya lagi. Terhadap kalian kaum pemberontak ini, buat apa bicara soal kepercayaan segala demikian ejek Tuhang Sing. Un Ho An Kun dam saja dan mim biarkan uratna di pergelangan tangannya dipegang serta diseret, cuma mulutnya berteriak Mi Leng King, apa yang hendak kau lakukan? Budak manis, kata Tuhang Sing sambil cengar-cengir, asalkankah serahkan seluruh obat penawarnya, aku akan ampuni jiwamu. Jangan kau lupa aku ini orang dari Margaun di Ling Laem, kata Un Ho An Kun Kaleem. Seperti diketahui keluarga Un dari Ling Laem terkenal sebagai keluarga pencipta obat dius di kalangan Kang Ou, oleh karena itu orang Kang Ou suka bilang, setiap anggota Margaun, sekujur badannya mengandung obat dius. Pada saat itulah terdengar seorang menanggapi, Tuhang tutup dulu hiat sonia. Belum lenyap suaranya, serempak dari enam sudut pintu sana berbareng muncul enam laki seragam hijau yang menenteng pedang. Kedua matu Yong King Tiong mencorong terang, hardiknya kering, N.Y.O. Ciko, bagus sekali kedatanganmu. Dalam pada itu, tiba terdengar suara beluk entah mengapa tiba Tuhang Esing terbanting jatuh semaput. Orang yang muncul dari sudut kiri atas sana adalah laki setengah umur, bermuka putih berperawakan sedang, dialah N.Y.O. Ciko, salah seorang kepercayaan Cui Kin In yang dia bawa dari kota raja, dari sorot matanya yang gemeredep dapatlah diketahui bukan saja kungfunya tinggi, dia pun seorang cerdik pandai yang bekerja dengan cekatan. Baru saja N.Y.O. Ciko muncul lantas melihat Tuhang Esing terbanting roboh, keruan ia kaget, lekas dia mim bentak, tidak ke lekas kalian mim bantunya dua laki seragam hijau segera mengiakan dan menubruk ke arah Un Ho An Kun. Un Ho An Kun menyeringa B.I., jengeknya, siapa berani meju sekali tangan berayun, segumpal asap segera menabur ke arah musuh. Kedua orang berseragam hijau ini tadi sudah mendengar bahwa Nona ini adalah anggota keluarga Un dari Ling La M., kini melihat orang menaburkan asap, sudah tentu mereka tak berani ayal, padahal mereka tengah menubruk maju, terpaksa menahan napas sambil mengerem sekuatnya luncuran tubuh serta menjejak balik ke belakang. Hihi, sungguh menggelikan, hanya segenggam pasir saja sudah bikin kalian ketakutan, demikian E.J. Un Ho An Kun. Yang dia taburkan memang segenggam pasir, tapi orang tak berani mendekatinya lagi. Un Ho An Kun tidak hiraukan orang banyak, dia keluarkan botol kecil, dengan kuku dia ambil sedikit bubuk obat terus dicentikan ke hidung Tuhang Sing. Setelah berbangkis sekali Tuhang E.S. lantas Min buka matu dan kucak matu serta melompat berdiri. Mengawasi orang, Un Ho An Kun tertawa geli, katanya, Tu Tai Ko Antai, kau akan pegang tanganku lagi dan paksa aku menyerahkan obat penawarnya. Setelah mengalami pahit getirnya baru Tuhang Sing betul kapok, sekarang mana berani dia bertingkah pula? Apalagi dia sudah menelan Sip Hun Wan dan baru menelan dua butir obat penawarnya, jika Un Ho An Kun sampai marah dan tak mau memberi obat penawarnya kan diri sendiri bisa celaka malah. Terhadap jiwa sendiri dia pandang jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini, maka dengan menyengiria berkata, Obat Dius nona memang lihai, Cai Hai sudah kapok betul, tadi kita sudah berjanji, maka harus sama ditepati, benar tidak? Kau tidak usah khawatir, kalau dalam enam jam kita bisa keluar sini, pasti ku beri lagi empat butir obat padamu. Tapi berada di sini, kau harus tunduk akan perintahku. Baiklah, Tuhang Sing setuju. Sekilas mengerling Un Ho An Kun berkata lirih pula, mereka akan segera turun tangan, mari kau ikut aku ke sana, lalu diami langkah ke arah orang banyak. Tuhang Sing betul sudah kapok merasakan kelihayan obat Dius Un Ho An Kun, kali ini dia betul tidak berani bertingkah pula, dengan jinak dia mengintil di belakang Un Ho An Kun. Ternyata dalam sekejap ini keadaan sudah Mi muncaka tegang, kedua pihak sudah sama Mi lolos pedang dan siap tempur. Kun Gi paling perhatikan keselamatan Un Ho An Kun, maka sejak tadi dia perhatikan gerak-gerik pihak lawan, kini setelah melihat Ho An Kun kembali dalam rombongan lega lah hatinya. Yang King Tiong merupakan pemimpin rombongan, dia telah berhadapan dengan N.Y.O. Chiko, mereka sedang saling cercah dan nista. Terdengar N.Y.O. Chiko berkata lantang, Yang King Tiong, pihak kerajaan Mi beri pangkat setinggi itu padamu, ternyata kau berani menghasut orang dan berbuat jahat untuk Mi berontak? Yang King Tiong tergelak, katanya, N.Y.O. Chiko, kau juga bangsa Han, kau lupa asal usul leluhur, bangsat kau angkat jadi ayah, kau lah yang hianat dan Mi merontak. Ketahuilah, Hek Liyong Hwe adalah milik tayang kau, 20 tahun kalian kangkangi dan kuasai, menjadi alat kerajaan untuk Mi merantas sesama golongan kangow. Setiap orang bulim yang berdarah patriot patut menghukumu, kini Han Jantusi Durjana penjual Hek Liyong Hwe sudah mampus menembus dosanya, cukong kalian cuikin ing utusan istana raja juga sudah melarikan diri, dengan kekuatanmu N.Y.O. Chiko memangnya bisa berbuat apa, lohu malas bergebrak dengan kau, lebih baik kau menyerah saja. Han Jantusi sudah mampus, cuikin ing melarikan diri, dua kalimat ini sungguh Mi bikin darah N.Y.O. Chiko tersirap, Mi lihat sikap Yang King Tiong jelas bukan Mi mual. Tapi kejap lain dia merasa ganjil pula, memangnya Yang King Tiong dan pemuda jubah hijau ini dapat menandangi cuikin ingin. Apalagi cuikin ingin masih didampingi seorang lama kasa merah yang memiliki ilmu yoga tingkat tinggi tiada tandingan. Lekas sekali otaknya bekerja, akhirnya dia tertawa keras, Yang King Tiong, Jangan kau Mi mual, kalian sudah masuk ke daerah terlarang Ceng Liong Tem, memangnya masih ingin keluar. Ternyata tempat ini bernama Ceng Liong Tem. Baik, tiada gunanya putar lidah, marilah kita tentukan dengan kepandayan saja, sereng, Yang King Tiong lantas Mi lolos pedang. Lingkun Gimi langkah maju setindak, katanya, Paman Yong, Mi bunuh ayam masa pakai golok? Biar wampu saja yang menghadapinya. Tunggu sebentar, Lingto Ako, seru Un Hoan Kun. Ada apa Hoan Moai tanya Kun Gi sambil berpaling. Apakah orang Sien Yeo ini setimpal menjadi lawanmu ucap Hoan Kun tertawa, Kupikir biar saudara tu saja yang menjajalnya bebar apa jurus, lalu sambil Mi betulkan sanggulnya Un Hoan Kun berpaling, katanya, Saudara tu, Babak pertama ini terpaksa kau saja yang menghadani orang Sien Yeo beberapa jurus. Karena jiwa sendiri tergenggam di tangan orang, Tuhang Sing tak berani mimbangkang, terpaksa dia melolos pedang dan maju ke hadapan Nyeo Chiko. Sudah tentu Nyeo Chiko naik darah, matanya mendelik tajam mengawasi Tuhang Sing, bentaknya, kau kenapa Tuhang Sing? Memangnya kau sudah tergilah oleh perempuan siluman itu? Tuhang Sing menjura, katanya, Lapor Cong Koan, Hamba baik saja. Ternyata Nyeo Chiko adalah Cong Koan yang berkuasa di Cengliong Taem ini. Baiklah, kau minggir saja ke samping, teriak Nyeo Chiko. Tuhang Sing menyengir, katanya, Maaf Cong Koan, aku terpaksa oleh keadaan. Nyeo Chiko betul kaget, hardiknya, kau juga mau berontak? Keringat menghiasi Jidat Tuhang Sing, katanya, aku disuruh menelan sip hunwan dari keluarga Un, terpaksa harus menurut perintahnya. Orang si itu, buat apapun terbacot mi lulu. Hayolah berak dia, kalau hari ini kau biarkan dia lolos, setelah keluar dari sini apa dia mau mengampuni jiwamu demikian desa Koan Kun. Seperti di palu jantung Tuhang S. Ing, katanya mengertak gigi, betul, Nyeo Cong Koan, kecuali mengadu jiwa dengan kau tiada jalan lain bisa kupilih, kret, kontan dia menusuk lebih dulu. Gusar Nyeo Chiko, terang, sekali tangan mimbalik dia tangkis pedang Tuhang Sing, teriaknya beringas, Tuhang Sing, mereka, hanya berapa orang, berapa lama lagi mereka kuat bertahan di tempat terlarang ini. Kenapa kau gampang dihasut kaum pemberontak? Tuhang S. Ing menarik pedangnya, katanya sambil menggeleng, tidak mungkin, kalau aku tidak em-em-emperoleh obat penawar, hidupku takkan sampai besok. Kau tunduk pada pemberontak, memangnya hari ini kau bisa hidup bentak Nyeo Chiko. Sembari angkat pedang kembali dia mim bentak, hayo kalian maju, ringkus beberapa pemberontak ini. Pada setiap sudut pintu itu berdiri seorang laki seragam hijau yang menghunus pedang, jelas mereka mendengar perintah congkoan, tapi mereka tetap berdiri tegak, tiada satupun yang bergeming. Keruan Nyeo Chiko semakin murka, mukanya mim besi hijau, bentaknya, kalian sudah mampus, hayo sikat mereka. Hoan kun tertawa-tawar, katanya, walau mereka belum mampus, tapi mereka takkan mau turut perintahmu lagi. Seperti disengat lebah Nyeo Chiko tersentak mundur, serunya gusar, apa yang kau lakukan terhadap mereka? Betul, mereka terkena obat biusku, sengaja ku sisakan ka seorang, supaya saudara tu ini bisa mim berskan kau. Serasa pecahnya Nyeo Chiko, tapi lahirnya dia tetap beringas, katanya mendesis, perempuan siluman, keji juga kera kerjamu, mulut bicara kepada Unhoan kun, wuut, tiba tangan kiri menghantam ke arah Tuhang S. Ing, berbareng kedua kaki menjejak tanah terus melejit mundur ke arah salah satu pintu. Kejadian sebetulnya amat cepat dan mendadak apalagi serangan kepada Tuhang S. Ing cepat sekali sehingga dia tak mungkin merintangi, dia pikir dengan mudah dapat lari masuk kebalik pintu sana. Sekali dia berada di lorong gelap itu, jalan yang simpang siur di sana lebih memudahkan melarikan diri. Tak tahu baru saja dia bergerak, didengarnya kun gimi bentak keras, lari kemana kau dari kejauhan tangan kirinya menghantam. Serangkum tenaga dasyat seketika timbul dari tepukan telapak tangannya, sasaran pukulannya ternyata tidak langsung ditujukan pada Nyeo Chiko, tapi menuju ke pintu yang terletak kira lima kaki di belakangnya. Lue Kang Lingkun Giamat Tangguh, pengalaman tempur selama ini menembah banyak perbendaharaan menghadapi musuh, pukulan yang dilancarkan ini sungguh tepat perhitungan waktunya, dikala tenaga pukulannya menerjang ke depan pintu, badan Nyeo Chiko yang mundur ke belakang itu pun kebetulan melejit turun. Sebagai siwi kelas tiga istana raja, sudah tentu kungfu Nyeo Chiko tidak rendah, waktu badannya melejit mundur, terasa adanya kesiur angin mencurigakan di belakang, lekas ia menarik nafas, badan yang terapung di udara itu secara mentah lantas berputar ke arah kiri, tangan kiri yang semula melindungi dada secepat kilat terayun keluar. Reaksinya cukup cepat, ayunan tangannya kebetulan menggempur samping tenaga pukulan Lingkun Giam menerjang ke pintu sudut, begitu dua tenaga saling terjang, karena dia melancarkan pukulan waktu badan masih terapung, seketika ia terpental mundur beberapa langkah. Tapi hal ini sudah dalam perhitungannya, tujuannya untuk meluputkan diri dari terjangan telak pukulan Lingkun Giam, maka badannya cuma terpental beberapa kaki lantas dapat berdiri tegak pula. Tapi hanya sekali aduk pukulan saja dia sudah MMM peroleh bukti bahwa lekang pemuda ini sungguh tidak kepalang tingginya, betul di luar dugaannya. Sekali aduk pukulan ini, terasa juga oleh Lingkun Giam bahwa N.I.O. Ciko adalah musuh tangguh, N.I.O. Ciko yang melejit, mundur dan keterjang angin pukulan, umpama diakwat bertahan juga pasti akan kerepotan, tapi kenyataan dikala angin pukulan hampir mengenai dirinya, badan yang masih terapung itu mendadak masih sempat berputar sembari balas Mimukul sekali, dengan daya bentrokan. Pukulan itu dia meimbal mundur menyelamatkan diri, jelas tak mungkin dilakukan. Untung setelah melancarkan sekali pukulan jarak jauh, Kun Giam tidak menyusuli lagi dengan pukulan lain. Sambil mengelus jenggot yang King Tae Yong tergelap dengan menengadah, katanya, N.I.O. Ciko, tentunya kau sudah dapat memperhitungkan situasi di depan mata, kalau tidak mau menyerah, untuk bisa keluar dengan selamat, sukarnya seperti manjat ke langit. Wajah N.I.O. Ciko, yang semula putih, halus kini mimbara kelaem, pedang di tangan di bolang balingkan, bentaknya bengis, yang King Tiong, beranikah kau perang tanding milawanku? Belum lagi kau bertanding milawan saudara Tu ini, demikian selahun Hoan Kun, kau sudah berusaha lari, kini berani kau menantang pemen Yong. Bahwa Tu Hang Sing masih bimbang adalah karena N.I.O. Ciko berpangkat siwi kelas 3, kalau dirinya ingin merambat ke atas, sekali tidak boleh berbuat salah padanya. Tapi kenyataan jauh berbeda. Dari nada Yong King Tiong dia yakin bahwa N.I.O. Ciko sudah tiada harapan keluar dan lolos dengan selamat. Bahwa N.I.O. Ciko sudah bukan merupakan ancamen baginya, apalagi pihak yang King Tiong sudah menguasai keadaan, kalau sekarang tidak lekas turun tangan, tunggu kapan lagi. Maklumlah, bagi seorang tamak yang selalu mimikirkan pangkat dan mengejar kedudukan, tiada yang tidak main licik dan selalu mimungut keuntungan dikala lawan kepepet, demikian juga keadaan Tu Hang Sing sekarang. Apalagi diumpak oleh omongan Un Hoan Kun, sambil mimutar pedang, segera dia melangkah maju, dengan mimasang kuda dan pedang menuding ke depan, dia berkata, N.I.O. Cong Kuan, aku dipaksa oleh keadaan, terpaksa menyalahi kau, silakan. Baik, sekongkol dengan pemberontak sama dosanya, orang S.I.O. akan mulai menjagal kepalamu lebih dulu, seret, cepat sekali pedangnya menyabat. Bagus, sambut Tu Hang S.I.N. mendadak tubuhnya berputar ke pinggir N.I.O. Ciko, pedang lantas menyerang dengan tipu Kim Tau Jan Chi, Garuda emas pentang sayap, sinar pedangnya tahu laksana kilat menyerampang dan menusuk lengan dan pundak. Tapi gerak N.I.O. Ciko amat tangkas dan gesit, setiap pedang bergerak, posisi kakinya selalu berubah, sebat sekali pedangnya mimbalik mimatahkan serangan lawan. Terang, dua pedang beradu, keduanya sama tergentak mundur selangkah. Tu Hang S.I.N. rasakan telapak tangannya pedas linu, pedangnya tertolak balik, dia emia terkejut. Mulut N.I.O. Ciko menjengek, mendadak dia balas merangsak, pedang berputar dengan kencang mengembangkan serangan gencar, beruntun dia menusuk lima kali. Sudah tentu Tu Hang S.I.N. tidak mau kalah, ia pun kembangkan ilmu pedang andalannya dan balas menyerang serta mim pertahankan diri dengan rapat, sekaligus lima tusukan lawan dapat dia tangkis, malah sempat balas menyerang tiga kali. Tujuan N.I.O. Ciko ingin secepatnya mengakhiri pertempuran, maka begitu berpencar lantas menubruk maju pula dengan serangan lebih keji. Setelah bentrok pendahulunan tadi, kini keduanya sama tidak berani mi mandang enteng lawan, N.I.O. Ciko mengembangkan ilmu pedang ajaran tiang pek pei, gerak pedangnya mengutamakan keras dan kencang, setiap pedang menyam berlaksana naga mengamuk dan seperti elang berputar di udara hendak menubruk mangsanya, perbawahnya cukup meyakinkan. Ilmu pedang Tu Hang S.I.N. justru berbeda, dia mengembangkan gerak lincah dan tangkas disertai perubahan yang berbelit, sekujur badannya seperti terbungkus oleh cahaya sinar pedang. Lekas sekali pertempuran sudah berlangsung 3-50 jurus. Semula N.I.O. Ciko terlalu mengagulkan diri dan percaya akan tingkat ilmu pedangnya, dia anggap Tu Hang S.I.N. sebagai anak buahnya, gampang dan pasti bisa dirobohkan. Apalagi dia ingin lekas mengakhiri pertempuran, maka serangannya selalu mendahului dan teidak segan menempuh bahaya untuk merobohkan lawan. Tak taunya Tu Hang S.I.N. cukup cerdik, gerak-geriknya lincah dan tangkas, penjagaan pun ketat. Setelah lima puluhan jurus, bukan saja N.I.O. Ciko T.I.N. berhasil menarik keuntungan, malah beberapa kali karena terburu nafsu hampir saja dia dilukai pedang Tu Hang S.I.N., keruan ia semakin gelisah, marah dan gugup, pula. N.I.O. Ciko tidak tahu bahwa Tu Hang S.I.N. hakikatnya jauh lebih payah daripada dia. Ilmu pedang Tu Hang S.I.N. memang lincah dan banyak perubahan, tapi lewekangnya lebih rendah. Untuk bertahan sekian lama ini dia sudah keluarkan seluruh kekuatannya, apalagi setiap kali dua senjata beradu, selalu dia rasakan dadanya seperti digodam oleh getaran keras yang timbul dari benturan senjata itu. Maka dia harus bertahan matian, demikianlah 30 jurus telah berselang pula. Kini baru N.I.O. Ciko melihat meski ilmu pedang Tu Hang S.I.N. tidak lemah, tapi lewekang orang bukan tandingannya. Penemuan ini seketika menembah keyakinan N.I.O. Ciko dan mengobarkan semangat tempurnya, sambil tertawa dingin, gerak pedangnya tiba berubah, diam diakerahkan tenaga dalam sehingga batang pedangnya diliputi tenaga murni yang hebat. Terang, kembali dua senjata beradu, meski Tu Hang S.I.N. berhasil menahan beberapa kali rangsakan lawan, tapi dia sendiri pun ditolak mundur beberapa langkah. Dengan hasil itu sudah tentu N.I.O. Ciko semakin senang, ia mengejek, ingin kulihat berapa jurus pula kau kuat bertahan? Tidak. Tidak.